selamat menikmati selamat menikmati let's go nah oke bro ini udah saya pegang burungnya sebagai contoh lah sebagai contoh kalau ini sih emang kita belinya di rantaman ya bro yang waktu kita udah review di video sebelumnya jadi inilah sebagai contoh aja lah di apa burungnya nah oke bro langsung aja kita review burungnya oke yang pertama dari larnya oke kita lihat dari larnya nah untuk lara nggak gede bro cuman standar lah standar begitu lara juga bulat-bulatnya bro bisa dilihat nah untuk lara apa kecil ya tapi rapi dan bulat-bulat bro bentuknya bentuknya bulat tapi itu bentuk lara kalau biasa saya memilih merpati bro nah untuk yang keduanya bro saya biasa ngelihat dari palanya bro dari palanya bro dia agak jeneng ya bro ke atas ini apa agak ke atas bulat gede lah dan yang ketiga untuk di mata bro saya ngelihat di mata ini matanya silomas ya bro atau dia bisa disebut di mata jagung ini matanya bulat bro nggak bisa dilihat matanya jernih bulat dan apa item item itu apa sih nggak pecah bro giletnya pas nggak pecah untuk mata untuk bagian keempat saya ngeliat dari dadanya bro kalian bisa lihat dadanya digini tuh jantung jantung sama bentuk ke V nah untuk yang kelima saya ngeliat dari sayapnya bro kalian bisa lihat sayapnya tebel dipegang keteknya nih bro keteknya kita pegang itu tebel bro tebel keras nah untuk ke enam saya ngeliat dari labahan capet udangnya bro ini nggak bisa kelihatannya bro capet udangnya jadi bisa dirasain doang untuk capet udang saya memilih yang begini bro bentuknya begini dipeg apa untuk punya enggak enggak terlalu longger bro keras jadi sepas pas pas satu jari telunjuk saya ini bro begini pas begitu capet udangnya keras bro kalau itu nah terus saya ngeliatnya itu pasti burung kenceng loh burung itu pasti kenceng nah untuk capet udangnya nah tadi yang saya bilang renggang cuman renggangnya itu setelunjuk jari telunjuk bro nih keras begitu tebel itu burung menandakan genceng lah bro nah untuk itu gitu aja sih dan khususnya saya mau beritahu kalau untuk merpati yang ngewarnai seperti ini bro atau bisa biasa dibilang coklat kupur lah coklat kupur ini rata-rata emang burung bagus lah maksudnya bagus nah begitu yang paling biasanya itu coklat kupur yang ada bintik hitamnya nih bro sedikitnya bintik hitamnya sedikit itu biasanya nih burung ini terbangnya ngelawan bro jadi dia terbangnya gandeng cuman ngelawan gitu jadi karena kiri karena kiri gitu terbangnya enggak kayak burung yang warna-warna biasa gitu biasa aja kalau yang kayak gini pokok kupur ini biasanya itu burungnya gandeng cuman ngelawan gitu loh jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu banget nah seperti itulah bro kalau memilih merpati bahan di pasar lah ya semoga tips dari saya ini dan pengalaman saya ini bisa bermanfaat lah bro untuk kalian yang untuk pemula kalau mau beli burung di pasar itu ya seperti tadilah bisa diikuti cara saya dan pengalaman saya gitu bro nah biasanya kalau yang udah tahu itu nggak usah dirabat juga dilihat gini gilas ratu burung bagus apa enggaknya kalau pengalaman saya itu kalau orang yang udah lama di dunia merpati itu nggak usah dipegang aja ngeliat burung gitu diri dan burung diri tegak itu udah kelihatan nih wah ini burung bagus nih bro masih udah punya piling bagus untuk bagus itu ditampang rapaan bagus udah menentu juga sih bro untuk terbangnya gitu kadang apalagi yang masih big itu kan terbangnya masih dikit jadi harus sering sering dilatih lah nah gitu aja sih saran dari saya dan pengalaman saya bro untuk kalian ya semoga bermanfaat lah sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya bro jangan lupa di subscribe oke dan share ke teman-teman kalian yang ingin yang belum tahu lah cara memilih burung yang bagus lah di pasaran oke salam bersenka merupati Indonesia bro bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax